Selamat sejahtera semua So, saya nak share satu analisa Ataupun satu signal dan set up Yang saya ada entry untuk dulu ni So, saya akan bagi tau kenapa saya entry Dan apa yang berlaku signal dan set up So, kita rujuk ke monthly Monthly masih Eh, masih dalam momentum Masih momentum Penguruman masih tinggi Kita tengok ke weekly Weekly pun masih momentum sell So, kita akan tunggu sell di entry sell Kalau dia nak naik mencari Sorry, MA 510 high disini Dia perlukan S4 momentum buy dengan daily kenal daraku buy So, baru dia boleh cari kat sini So, ini untuk weekly So, kita tengok dekat daily block Okay, daily ni momentum Di entry Turun ni tidak ada momentum Maksudnya, ni kadang-kadang MSV Tetapi, candle ni Belum Lagi pencaya tutup sebagai arah kokoh buy So, dia masih bermain di kawasan So, dia masih bermain di kawasan MA high dengan MA low So, untuk minggu ni Saya melakukan dagangan sell Disebabkan price berada di kawasan re-entry Sel di daily Ini adalah signal arah kukuh Okay So, kalau dia ni re-entry sell di daily Kita lihat di H4 H4 price berada di kawasan MA 50 Okay Dia bermain di kawasan MA 50 Okay Then, saya fokuskan pada H1 Iaitu satu setup Iaitu, kat sini anda boleh lihat di sini Ini adalah candle IB Dan ini adalah candle CB1 Dan CB1 ni datangnya satu candle Arak kukuh sell So, ini Kalau dia Setup ini berlaku Ini adalah setup-setup Untuk penurunan So, saya menggunakan P1 Di sini Daripada Arak kukuh sell ke tertinggi Di sini, share doting tinggi So, antara kawasan yang saya sell adalah Saya akan sell di sini Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini So, macam tu So, semua tu saya menggunakan darah gasnya di sini Dan saya menanti press Untuk bergerak ke kawasan tipis satu kita Yaitu di sini Okay, tipis satu kita di sini So, kalau dia sampai sini Dia tak beri email low ni Dia akan buat sideway Di sini, sebelum dia membuat candle Arak kukuh Baik untuk bergerak mencari setup B-Kli So, ini adalah reason Kenapa saya melakukan sell Berdasarkan daily Iaitu re-entry sell untuk daily So, di sini saya menggunakan TP di 161 Di sini Dan sekarang dia running profit Ini cuma profit lagi Saya boleh tutup lagi Okay So, ini adalah reason saya melakukan dagangan sell Untuk AUD USD So, ini adalah selamat menikmati